Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Real Madrid sukses melaju ke babak semi-vinal Liga Champion Pasti menyudahi perlawanan Chelsea di Stadion Santiago Bernabeu Nah hasil ini pun terlepas dari peran sentral beberapa pemain Los Blancos Dan yang patut kita cungi 2 jam poli yakni Luka Modric Asisnya kepada Rodrigo, seolah menjatuhkan mental para pemain bertahan Chelsea Bahkan, aksi itu membuat Thomas Tuchel, pelati Chelsea, sampai jengkel loh Wah bikin penasaran aja nih, momen Modric mencetak asis, kira-kira gimana ya prosesnya? Yuk simak tayangan berikut sampai habis Real Madrid memang sangat diunggulkan pada pertandingan malam itu Selain berlaga di markas sendiri, Los Blancos telah memetik kemenangan di league pertama dengan skor 3-1 Berkat hat-trick Karim Benzema Berada di atas angin, skor Chelsea yang tampil habis-habisan Mampu mengejutkan publik Santiago Bernabeu Setelah tim ibu kota Madrid itu dibobol oleh Massenmon pada menit ke-15 Meski terus menggempur barisan pertahanan El Real Akan tetapi skor 1-0 bertahan hingga pulit babak pertama ditiukan Chelsea tak ingin menurunkan intensitas menyerang Hingga menit ke-51, Anthony Rodriguez kembali berhasil menjebol gawang Madrid Lalu giliran Timo Werner yang turut menyerangkan gol 24 menit setelahnya Nah, tertinggal skor 3-0 tak membuat nyali squad Aswan Carlo Ancelotti jadi ciut Hmm, wajar aja sih Klub peregelar league champions terbanyak itu sudah teruji mentalitasnya Kematangan mereka berhasil memupuskan harapan bingi si comeback Chelsea Tepatnya 10 menit sebelum waktu normal habis Hmm, sengit banget dah tuh Sebuah operan mewah dengan bagian luar kaki kanan Modric Yang mengarah langsung ke mulut gawang Chelsea Dieksekusi Rotrigo dengan baik Melalui tendangan first time menjebol gawang Eduard Mendy di menit ke-80 Sungguh menajubkan bukan? Nah, dari angka 1-10 Kira-kira kalian kasih nilai berapa nih umpan efek dari sang Little Wizard? Momen itu pun membuat Thomas Tuhal Tampak jengkel melihat lini belakang Chelsea Yang rapuh di menit-menit akhir Nah, lihat aja tuh Responnya sampai ngedubel sendiri loh Berkat gol itu pula membuat laga yang tersaji sengit itu harus dilanjutkan ke babak pertambahan waktu Karim Benzema yang bersinar di league pertama Lagi-lagi menjadi momok menakutkan untuk The Blues Sundulannya di menit ke-96 mengubah agregat berbalik 5-4 Asa Chelsea pun kandas untuk mempertahankan gelar Liga Champions Pasnya laga usai, sorot media pun tertuju kepada Luka Modric Yang dinobatkan sebagai man of the match Dalam sebuah sesi wawancara, ia berkata Kami tidak menyerah dan kami terus percaya Kami menunjukkan karakter besar Stadion ini dan para penggemar ini sangat membantu Ketika kami kalah 3-0, mereka terus mendukung kami Dan itu memberi kami dorongan lain untuk terus percaya Bahwa kami bisa membalikan keadaan ini Patut dicontoh tuh sikap rendah hatinya ya guys Sejatinya ini bukanlah kali pertama pesepak bola asal Kroasia itu Membuat umpan yang brilian dan mampu membius para penonton Wajar aja sih Jika ia menjadi salah satu pemain yang mampu memutus dominasi Ronaldo dan Messi Gak salah kan? Ya itulah tadi momen comeback penuh drama Real Madrid kontra Chelsea Dalam lanjutan babak perdelapan vinal Liga Champions musim ini Menurut kalian nih, dengan squad yang sekarang ditambah strategi apik dari seorang Don Carlo Akan Carlos Blancos dapat mengawinkan gelar La Liga serta UEFA Champions League tahun ini Kalau aku sih sudah pasti dong Ya gak tau kalau kalian Tulis pendapatmu di kolom komentar yuk Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye